Dirimu adalah satu dari sekian banyak orang yang pernah merasakan kehilangan, pun dengan merayakan hampah dengan manisnya kenangan. Tentang kehilangan-kehilangan, mungkin hanya manusia hebat yang benar-benar paham. Bagaimana suratan Tuhan bekerja dalam kehidupan? Pada akhirnya, kamu akan mengerti, melepaskan tidak selalu disamu dengan kesedihan. Mungkin Tuhan ingin kamu tahu juga, bahwa ada bahagia yang menunggu untuk patut kamu merayakan. Atau seperti ini, dengan belajar melepaskan, kamu akan mampu memaknai sebuah kepergian sebagai hal lucu yang kelak sangat pantas untuk dirimu tertawakan. Cinta yang hebat adalah cinta yang terjaga dalam aminan doa yang baik. Kamu hanya harus percaya bahwa semesta sedang merencanakan pertemuanmu dengan seseorang yang baik, pada waktu yang baik, dan dengan cara paling baik. Jika yang kamu terima saat ini hanyalah kepedian-kepedian yang tak kunjung tuntas, percayalah, melepaskan akan diganti oleh saling menemukan. Kesedihan akan terbayar oleh rasa yang tak bisa diungkapkan oleh Lisa. Sejatinya, tak ada sebuah ikatan yang benar-benar terlepas. Yang ada, hanyalah sengaja dilepaskan. Karena mungkin, Tuhan memiliki skenario yang lebih indah untuk sebuah kado dalam ujian keikhlasan yang dinanti dengan penuh kesabaran. Karena, memang ada orang yang melepas untuk melihatmu berbahagia, pun ada orang yang melepas untuk membahagiakan dirinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.